Head to head kemampuan tempur udara Israel dan Iran, siapa lebih kuat? Perang terbuka Israel versus Iran memang belum terjadi, tapi dua negara itu susah akur. Ada yang bisa bikin gemetar bila bedah kekuatan udara dilakukan sekarang. Dua negara ini sama-sama keras, dua-duanya sama-sama saling curiga, dari operasi senyap hingga aksi terang-terangan kerap bikin dak dikduk. Kebencian Israel dan Iran sudah di level tertinggi, persoalannya pasti tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara diplomasi. Perlombaan kekuatan militer pun terjadi, dua-duanya sama-sama memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Bila diadu head to head, Israel dan Iran punya kekuatan yang nyaris seimbang. Israel menempatkan belanja militer dengan dana 16,6 miliar USD, sementara Iran menempatkan angka belanja militer negaranya dengan dana 14,4 miliar USD. Namun jika dibandingkan dengan pendapatan negara, angka belanja militer Israel sekitar 4,1 persen, angka belanja militer Iran sekitar 22 persen. Lantas bagaimana dengan mesin perangnya? Siapa yang lebih kuat? Israel atau Iran? Dikutip dari data Global Firepower, Israel memiliki total personil militer sebanyak 643 ribu personil militer. Sedangkan Iran hampir tiga kali lipat dari total personil militer Israel. Jumlahnya mencapai 1.925.000 personil. Dari total personil militer tersebut, Israel memiliki jumlah personil militer aktif sebanyak 170.000 personil. Sementara Iran hampir tiga kali lipat dari total personil militer aktif Israel. Jumlahnya mencapai 525.000 personil militer aktif. Saat ini, Israel menepati posisi ke-20 militer terkuat di dunia, sedangkan Iran berada di posisi 14 dunia. Di udara, Israel punya lebih banyak alutsista ketimbang Iran, di mana Israel memiliki total alutsista angkatan udara sebanyak 606 unit. Ada 52 jet tempur dan 352 pesawat tempur serbaguna yang dimiliki Israel. Itu belum termasuk 25 pesawat serang dan 177 helikopter. Sedangkan Iran memiliki total alutsista 579 unit. Iran memiliki 130 jet tempur dan 73 pesawat tempur serbaguna. Selain itu, negeri mula juga punya 52 pesawat serang dan 324 helikopter. Sebagai informasi tambahan, salah satu jet tempur tulang punggung Israel yaitu F-15 Eagle. Sedangkan Iran menggunakan jet tempur F-15 Tiger II sebagai tulang punggung angkatan udara. Pemukim ilegal Israel curi alat panen buah zaitun milik warga Palestina Para pemukim Israel dilaporkan mencuri peralatan yang digunakan warga Palestina untuk memanen buah zaitun di kota Jalut, Nablus, Senin 25 Oktober. Kepada kantor berita Palestina, Walfa, Gazan Douglas yang mengawasi aktivitas pemukiman Israel di bagian utara tepi barat. Mengatakan sekelompok pemukim menyelinap ke ladang pertanian Jalut dan mencuri peralatan yang digunakan untuk panen buah zaitun. Para pemukim itu berasal dari pemukiman khusus Yahudi, Ahia, yang berada tidak jauh dari Jalut. Menurut hukum internasional, pemukim Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Al-Jasera menyebutkan sekitar 600.000 sampai 750 pemukim Israel tinggal di 250 lebih pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Pasukan Israel di wilayah pendudukan tidak memberikan akses kepada para petani Palestina untuk mendatangi ladang zaitun dengan alasan mereka tidak berkoordinasi dengan militer Israel. Walfa melaporkan para pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina yang ingin memanen buah zaitun di Nablus. Lebih dari 12 juta pohon zaitun ditanam di 45 persen area pertanian di tepi barat. Ribuan keluarga Palestina bergantung pada hasil panen buah zaitun sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka. Menurut kantor koordinator urusan kemanusiaan perserikatan bangsa-bangsa, industri minyak zaitun menopang kehidupan 100.000 keluarga lebih, mencapai seperampat dari pendapatan kotor sektor pertanian di wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel. Tapi bagi warga Palestina, pohon zaitun lebih dari sekedar sumber penghasilan. Pohon itu juga yang menghubungkan mereka dengan tanah mereka. Mereka, pohon-pohon zaitun tidak seperti pohon-pohon lainnya, mereka simbol hubungan antara warga Palestina dan tanah mereka. Kata lembaga swadaya masyarakat Miftah seperti dikutip Wafa. Karena pohon itu tahan kekeringan dan tumbuh di bawah kondisi tanah yang buruk, mereka mewakili perlawanan dan ketegaran warga Palestina. Kekerasan yang dilakukan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka kerap terjadi di tepi barat. Namun pelaku jarang didakwa oleh pihak berunang Israel. Menurut Organisasi HAM Israel BT. Salem, kekerasan yang dilakukan pemukim dan kadang warga sipil Israel lainnya terhadap warga Palestina telah lama menjadi bagian dari kehidupan di bawah pendudukan di tepi barat. Tindakan itu mulai dari memblokir jalan, melempari batu ke mobil dan rumah, menyerbu kampung dan lahan pertanian, membakar ladang dan rumpun pohon zaitun, merusak hasil panen hingga menyerang secara fisik, kadang sampai melempar koktel molotov atau menggunakan peluru tajam. Kata BT. Salem dalam laman webnya, mengutip hasil laporan peninjuan kembali selama 10 tahun yang dilakukan Organisasi HAM. Yes Din dipublikasikan BT. Salem mengatakan sekitar 85 persen penyelidikan dalam kasus kekerasan dilakukan pemukim Israel berujung tanpa adanya tindakan. Presentase laporan kepolisian yang dilayangkan warga Palestina akhirnya berujung pada fonis bersalah hanya sebesar 1,9 persen. Karena kesiasiaan upaya ini banyak warga Palestina akhirnya memilih tidak membuat aduan, kata BT. Salem. Israel segera gusur makam muslim bersejarah di Yerusalem, diubah jadi taman nasional. Otoritas Israel dikabarkan agar segera menggusur makam muslim bersejarah, makam al-Yusufiyah yang berada di Yerusalem. Penggusuran itu dilakukan untuk membuat jejak Alkitab dan menjadikannya sebagai salah satu taman nasional. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Komite Pelestarian Pemakaman Islam Yerusalem, Mustafa Abu Zahra. Dilansir Ritual Selasa 26 Oktober. Dalam dua minggu terakhir, Israel sudah menggusur sejumlah kuburan muslim di Yerusalem. Salah satunya membongkar makam tentara Yordania yang terbunuh pada Perang 1967. Penggusuran makam muslim oleh Israel bukan sesuatu yang pertama kali dilakukan oleh otoritas Israel. Pada Desember 2020, tembok dari makam al-Yusufiyah pernah sempat diruntukkan oleh Israel.